Hasil cek saldo pagi ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah dan 1 juta rupiah. Apakah PK dan BPNT Juli Agustus serentak Senin berkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal amin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo pagi ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah dan 1 juta rupiah. Apakah PKH dan BPNT Juli Agustus serentak Senin berkah? Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Hasil cek saldo pagi ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah dan 1 juta rupiah. Apakah PKH dan BPNT Juli Agustus serentak Senin berkah? Assalamualaikum maaf bun aku mau tanya aku penerima BPNT murni iseng-iseng cek saldo ada isi 1 juta. Itu bantuan apa ya untuk KKS Bank BRI ya teman-teman aku semua. Nah jika lo ini penerima BPNT murni maka bisa dipastikan itu pencairan untuk PKH validasi by system ya. Untuk komponennya itu bisa 2 balita juga bisa ya teman-teman semua. Atau bisa juga disitu ada balita ada pendidikan juga ada lansia ya. Jadi satu orang satu orang karena hitungan untuk anak yang masuk ke dalam komponen itu maksimal 2 ya teman-teman semua. Jika lo lebih dari itu sepertinya tidak masuk ya jadi ada komponen lansianya. PKH validasi by system cair lagi KKS Bank BNI komponen balita. Nah lagi-lagi ada yang cair 1 juta rupiah ya teman-teman semua. Kali ini bukan hanya BRI ataupun mandiri namun KKS Bank BNI yang cair ya. Jadi ini kemungkinan mempunyai 2 komponen balita ya. Karena perhitungan komponen itu maksimal 2 ya. Selanjutnya tidak dihitung ya teman-teman semua. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.